Sunan Gresik, wali pertama penyebar Islam di Tanah Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Sunan Gresik, wali pertama penyebar Islam di Tanah Jawa Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim Merupakan salah satu wali songo atau sembilan wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa Konon, Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Bahkan, Sunan Gresik merupakan wali senior dan menjadi guru para wali songo Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit Beliau merupakan keturunan Arab yang menempuh perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam Metode dakwah yang dilakukan Sunan Gresik dengan memakai pendekatan budaya Dimana mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani Sunan Gresik mengandalkan jaringan perdagangan untuk memperkaya petani Cara tersebut untuk merangkul dan menolong masyarakat pada waktu itu Apalagi waktu itu masyarakat terkena dampak dari perang saudara dari kerajaan Majapahit Berlahan-lahan masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam bagi masyarakat Pondok pesantren dibangun di daerah Leran, Gresik Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan dan bergaulan sehari-hari dengan masyarakat Dalam berdakwa, Sunan Gresik harus menghadapi masyarakat yang telah mengerut agama Hindu dan Buddha Serta kepercayaan asli yang sudah mengakar waktu itu Dipersembahkan oleh Alharia TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh